Jadi awalnya sih gue komedian juga sebenernya Lu disuruh milih nih? Milih drama apa komedi? Kalo lu tau sih Bukan dia mesti ngomong ya? Lu tau kena santet dari mana? Gue ketombean bro tiba-tiba Oh iya bener itu Efek gitar nih misalnya gitarisnya mau main panggung itu gue yang bawain Itu 2019 Kenapa? Kenapa bisa sampe kerja? Gak nyari duit Anjir lu dari kecil Nyokap bilang apa? Ya seneng dong Seneng Setidaknya gue tuh bego bro Kejar Kejar setoranmu Kejar Lakukan dengan bahagia Penuh tawa Semoga Gelamu Mendapatkan Tuahnya Gini bang Gini 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 Karena hari ini kita kedatangan salah satu Apa ya aktor handal Oh iya aktor handal Ya Dia sebetulnya gak banyak tayang di media Di TV Gak sering Tapi Sekalinya nongol Berkesan banget Sama masyarakat Indonesia Emang jago dia emang Luar biasa dia Membranding dirinya itu kita harus banyak belajar sama dia Sama gimana caranya untuk jadi ganteng gitu Aku liat muka dia tuh tadi kayak Ben ku isap bibirnya tadi Apalagi cewek kan Makanya Tadi aja dia berdiri di depan kantor Langsung ada cewek lewat Menegurnya Menegurnya Sama ini kita berdiri kadang menegur Ada kok Tugang kojik banyak Gak menegur Atas suara press Wish Wish Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bisa dilihat sim ya pak Wah kebetulan sim buat angkot kita Kebetulan Ini nih Kebetulan Itu siapa ya Ini apa sih Lu siapa Lu siapa Mana sim ya Ha Naik Naik Nanya Naik aja Oke Se Up Sudah Tepuk tangan kita ada Ali Anda teman teman Seru sekali Akhirnya Naik angkot Gimana ganteng Naik angkot ganteng Kapan terakhir naik angkot ganteng 2011 2011 Itu biaya angkot berapa itu 2 ribu sama 6 ribu Naik angkot apa kalo lu masih inget 22 sama 26 Wish Jatiwaringin Bekasi Kenapa ga bawa mobil Ga punya Masa ga punya kan bapak lu Apa orang kaya Iya Enak aja lu orang kaya Hehehe Lu tampang lu tuh Tampang orang kaya Iya emang Enggak lah Enggak ya Enggak Tapi naik angkot juga Naik angkot juga pasti Bareng temen temen Ga pernah dipalaku Ga ada gue sendiri 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 lah Dulu gue jagoan Mana ada yang pernah dipalaku Gila 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 Akhirnya Aliando Ini tanggal segini tuh yang ku tunggu-tunggu Sadik Kenapa? Ya kemarin kan yang dateng kesini Promo stand up Promo stand up Kalo ini jelas-jelas Aliando Walaupun promo film juga ya Hehehe 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 Perut gimana nih? Hehehe Ini Gue gatau juga ini Hehehe Gak Kalian bisa jawab kebutuhan film lho Hehehe Gak usah orang dari dua ribu berapa edo begini Hehehe Gak ada kebutuhan film Hehehe Kontiniti Hehehe Tapi di instagram lu Gue liat yang second account tuh Wah Lu di kolom-kolom Oh itu iya 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 Itu bagus itu tahun berapa? Itu 2018 itu Ini gue ngerokok boleh gak sih? Ngerokok boleh Korek ada? Koreknya gak ada Ada yang mau korek? Korek gitu ya? Gak bisa Gak ada Nanti kita minta disitu Oh ada nih Oh ada 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 Nih silahkan Uh Aliando ngerokok dong Ngerokok dong Hehehe Banyak yang kecewa ntar bro Cewe-cewe bro Masa ngerokok? Masa ngerokok? Kalo ngerokok daging baru kecewa Cewa Cewa Hap Rokokoknya bener Hap 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 Gak apa gua namanya? Siapa ya? whether ini kok udah ditanem begini kan udah bahaya ini aduh ajri sampe mana tadi ya? sampe badan! oh iya badan kenapa? 2018 bagus banget tuh lu badannya pertama itu garat project.. karena project warkop lah warkop ya karena gua harus mempresentasikan mas dono kan? yes almarhum ya disitu kan karakternya mas dono.. dononya ya, dono di warkop ya bukan dono asli ya iya betul dono asli itu gak gua rasa juga gak tau maksudnya tapi kalo yang di karakter tuh ternyata perutnya buncin jadi mau gak mau gua harus ikut eh kebawa wah gila ya pendalaman karakter lu sampe segitunya berarti makan terus dong? gak olahraga gitu iya makan sih makan makan terus itu apa? ngebux? atau apa? ujok kita memang ngomong ngebir sih kalo ngebir masih oke lah biasa amir amir suka amir lo botolnya doang masuk ini adalah tamu yang paling cepat sekali datangnya teman-teman callingan kita tuh jam 4 dia datang jam berapa tadi tadi? kan gua harus swipe dulu kadang jam 2 sendirian pake grab eh gapapa gapapa ini bebas ya? sendirian udah kayak anak magang tadi datang tiba-tiba iya anjir anak magang gua itu baru sehari itu iya gua ternyata aliando loh ternyata datang serigala kenapa sih lu secepat itu tadi datang anjir? kan lu tau serigala kan? gua ngus kan gitu oh iya iya oh iya iya enjing engga dia maksudnya kan aktor tuh udah besar gitu maksudnya ga ada manajer atau apa kayak gitu iya biasanya ditemenin gitu gua bingung orang tuh selalu nganggep gua tuh punya manajer gitu ya iya asisten bocah bocah manajemen gitu iya kagak gua bukannya bocah manajemen dari dulu bukan oh lu ga pernah ada masuk manajemen ditemenin asisten apa? kagak ada itu gua baru ada ada tapi itu baru ada pas udah lagi bagusnya kalau sekarang balik lagi ke awal oh setelan awal nih ya lebih suka gitu sendiri? sendiri atau lu emang komunikasi lu males sama orang males banyak omong gitu engga engga karena gua belum belum punya mental untuk punya karyawan sama kayak ini di mas anggara gua pernah shooting sama dia dia kemana-mana sendiri bro dia juga? iya sendiri ah males gua pake-pake begitu tau kok dimas mah ha? ga tau ga pernah tau gua kehidupan orang itu berarti berarti lu kemana-mana sendiri dong? sendiri sama aja lu ke toilet sendiri usah dicebokin iya 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 ah beda kalo gajah nah tapi kan pasti kalo ini umur berapa nih? ga nonton ga apa temen-temen tadi di sensor itu coli ya kalo seorang aliado pasti di jalan kan banyak yang ah itu ada hidroponik ini? mana? lu suka lu kalo hidroponik lah tau lu hidroponik random dia? lu tau hidroponik? lu tau hidroponik? tau lah itu kan ditanem situ terus tumbuh sendiri lu potong lagi tanem lagi begitu? ga ada tumbuh sendiri iya maksudnya basicnya air gitu kan? air iya kan? lu kok kok lu suka begitu-begitu? hidroponik apa ya? pertama gini lu percaya ga kalo misalkan ini fakta aja sih sebenernya profesi menjadi petani tuh udah makin dikit di indonesia iya iya makin dikit lu mau makan apa kalo dikit? ga ada lagi akhirnya gua punya kepikiran tuh gua daripada ga ada petani gitu kan petani udah ga ada ya gua inisiatifnya gua sendiri aja nanam sendiri gua yang metik sendiri di rumah lu pasang itu? di rumah sama cabai cabai banyak ga hidroponik lu ga? gua ada sawi sama cabai doang ada hidroponik ada yang mikroponik itu ga usah kena matahari tuh satu tuh itu cuman pake LED selesai nyosok itu dalam kamar lu tuh kalian yang terus menanem bukan ya? kok cepet lu tuh udah kayak umur-umur 40 tau kamu indigo oh iya iya dia indigo oh iya temen-temen dia ada film baru indigo dan kebetulan dia sendiri juga indigo gua indigo loh lu diajak main film indigo kenapa lu mau ngambil ini? karena indigo karena indigo karena indigo karena indium ini katanya film horor pertama iya film horor pertama ya? film horor pertama gua ini dan sebelum-sebelumnya emang ada tawaran film horor atau emang ga ada ga ada mungkin ga cocok muka gua katanya oke nah ini film GGS bukan horor itu misteri itu mitologi misterinya tuh kapan abisnya ya? misterinya hubungannya ga ketahuan iya iya endingnya gimana sih? endingnya gua jadi serigala udah gitu aja ntar tubuh kelanjutannya lagi ya serigalanya gundul tapi ya kenapa lu mau ngambil film horor pertama ini? indigo iya indigo ini karena ga pernah pertama abis itu tantangan gua ini challenge banget gua tuh reset horor lama ini untuk biar gua ga flop film gua di performance gua di horor ini jadi gua deg-degan mah deg-degan banget dibilang deg-degan mah masih deg-degan? karena sudah banyak film yang lu nyalanin? itu drama action kebanyakan gitu-gitu doang jadi serigala udah iya 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 jadi gua ngereset anjing kadang ngereset anjing ngereset anjing? ini jadi gila gitu bro jadi yaudah akhirnya karena semuanya tapi itu kan juga yang GGS itu kan sinetron iya sinetron itu bukan film jadinya ga masuk ke kategori film nah untuk film ga pernah gua dapet film pertama gua itu atlet gitu gendernya sport itu Garuda di Dadaku 2 iya tau gua abis itu gua masuk ke drama judulnya Janjiati itu mellow banget tuh tapi bukan mellow klicio gitu abis itu masuk ke pertaruhan abis masuk ke pertaruhan abis masuk ke pertaruhan baru gua masuk lagi di warko asalko bahagia asalko bahagia mas Rako Prianto iya 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 abis itu gua baru masuk lagi di warko komedi jadi awalnya sih gua komedian juga sebenernya lu disuruh milih nih milih drama apa komedi? kalo lu tau sih makanya milih drama apa komedi lu kalo untuk film? kalo drama tuh gini ini sih bagus ya pertanyaannya gua suka ya ini semangat buat para orang-orang yang mau masuk ke dunia ke aktoran sih sebenernya tuh kalo mau jadi aktor tuh bukan cuma acting yang harus lu per dalam tapi rhythm dan ritme itu penting ini ada hubungan dengan musik nih ya? banget banget jenis kalo film itu kan dia tekniknya passing gitu cuma passing-passing aja gitu tapi sebenernya passing kalo misalkan ada di kelasnya itu passing itu sebenernya genre-nya gitu untuk horror ini ada genre passing khusus makanya di indigo ini gua pake nah gua gatau sih tapi cukup authentic jadi kayak nyata gitu ya walaupun agak-agak sedikit kayak Conjuring sama Insidious gitu tapi agak-agak bawa ada beberapa scene itu gua mencoba bagaimana kalo misalkan ini keadaannya ada di Indonesia makanya itu di indigo dipake disini narasi-narasi yang dipake dari Hitmaker, Paroki itu masuk semua itu oh bagus kok oh gila dia nih bro lu berarti bukan sekedar oh main-main doang iya? oh enggak lah kan gua dibayar berarti belajar juga ya? ya kalo misalkan gua bayar cuma nompalin muka doang gak ya? iya 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 ga mungkin gua di iniin berarti di belajarin sebulk-bulknya? harus belajar juga sama biar nanti performancenya bagus ya iya iya kalo performancenya bagus jadi orang juga nontonnya wah ini ada yang baru nih walaupun misalkan gua lagi sakit juga kan walaupun lagi sakit ada yang backup apa itu? teknis tuh iya 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 kalo misalkan orang kan autopilot aja main udah iya ada script apa wah begini udah gua main iya udah main aja udah mainin aja ada nama lagi metode acting kalo ga metode acting nanti balik lagi ke masalah apa arch karakter tuh jadinya masuk ke dalam karakter itu itu yang mereka gunain tapi dengan autopilot kebanyakan mainnya nah kalo ini gua bener-beneran main pake teknis aja itu ada building ke karakter gitu tuh jadinya lama emang tapi ya seru akhirnya itu di indigo ini di indigo ini? wah temen-temen iya karena gua lagi sakit aja juga makanya gua harus ngelakuin hal itu semua ah tayangnya kapan ini? tayangnya 19 Oktober 19 Oktober ya? iya yang main siapa aja? yang main tuh ada gua Sarah Wijayanto gua template banget nih anjing yuk yang main siapa aja? lu? gua Aliando Sarah Wijayanto ada Sarah Wijayanto ada salah satu aktris aktris wanita yang biasa orang diliatnya di sinetron namanya Amanda Manopo wuiiii itu bener-bener lawan main lo ini seru ini soalnya pertama tantangannya dia juga ini megang jadi rolenya lagi dia jadi main karakter dan gua jatuh cinta juga ceritanya wiss makanya tadi enak banget ya berarti lu sering-sing berhadapan begitu ya? iya lah wiss cukuuuk cukurukuk tapi saya yang cuma acting saya cuma acting ya kenapa ga lu tarik terus ke dunia nyata kabur tabogen lah kalo lu acting-acting kayaknya diambil juga kayak yang dulu tuh kalo dulu kan kosong cua banget anjir ini syuting berapa hari? syutingnya 30 hari 30 hari? anjir gua sempet bilang tadi wah lama ya, ah engga biasanya film segitu, ah biasanya 14 hari harus dia ngomong ini, eh anjir gua lebih banyak main film daripada li ga mungkin lagi tapi kalo engga, ini antara lu yang dapet yang enak apa gua yang susah terus dapet yang enak gua dapet yang enak, gua kan paling 4 scene 5 scene biasanya engga ga ada, itu even gua main, gua kok setiap bilang pernah gua tapi yang 2 minggu pernah 2 minggu ada itu, itu yang judulnya itu aduh, kok gua lupa lah ada lah gua ada film gua banyak gua abis cerita kemarin abis ngomongin sama ngomongin sama sama yang lainnya gua nge-persentasiin sama nama nama nopo film-filmnya dia iklan lagi dia kan banyak tapi pas gua persentai diri sendiri kok gua dikit kok gua dikit banget ya iya tapi kan lu sekalinya main tuh kan serius dan rame terus lu tuh misterius tau orangnya menurut gua tidak kebanyakan aktris-aktris lain gitu ya aktor-aktor lain di sosmed juga sekarang di private ada apa lu? ha? lu rasis kan gua belum rasis ga papa cerita aja ada apa? eh orang ya biasanya kalo private itu satu, dia kan dikejar pinjol tuh di private sampe dihapus biasanya masalah cinta, tuh di private kalo lu apa? apa? ini ada buka gua cover disini ga? ada, ada, ada gapapa, ceritain aja ada orang perindahan gimana? lu digangguin orang ceritanya bro, hali ando bro, hali ando bro lu ngomong GGS ga jadi? intinya lu digangguin orang katanya iya orang perindahan lu? lu kan itu biasa ya gua juga DM gua banyak tuh yang minta duit lah apalah segala macam masalahnya kok lu ga mau ada kemajuan untuk men-private juga kayak gua gua tidak gua private gua blok gua blok, sorry ya kemarin ada satu tuh gua minta maaf dia ngajakin trading-trading setiap hari walaupun engga banyak ya tapi dia setiap jam 10 pagi itu selalu paling atas di DM gua itu anjir ayo kak dicari waktu ngopinya bareng kita astaghfirullah gua blok, gua blok sumpah daripada gua kata-katain eh anjing gitu kan ga mungkin ya gua blok saja engga, berarti lu lebih dari gue iya sih, gua sosmed gua kalo seandainya mengganggu gua blok udah tapi itu bagus, itu bagus harus ada ketegasan apalagi yang namanya kalo udah dengan apa hal-hal yang private dan sensitif itu gabisa bikin tentengin itu gabisa jadi lu harus blok-blok itu penting lah gua udah lah kelamaan blok udah gua private aja gua ga peduli sama followers juga gua kan gua ga besar pake followers juga dulu iya betul sih kalo gua emang karena followers lu kan punya second akun tapi kenapa ga di private? ya ntar gua private itu juga ga aktif juga aduh anjir juga ga aktif juga ntar lu second akun buat apa? oh gini karena gua pengen jadi gini dulu tuh gua pengen karena ini kan gua juga lagi sakit kan jadi gua kadang mau gua kalo lagi sakit tuh makanya gua juga ini bisa jadi film terakhir juga bisa jadi eh jangan dong ga ga, karena gua ga mau film gua tuh punya energi yang negatif gitu yes apalagi penyakit mental ini kan masuk ke arah sana lu penyakit apa sih lu? ada santet, kena santet serius santet? iya kena santet kasarnya kena santet apalagi bukan kalo santet itu bukannya kita jadi kosong gitu ya? iya jadi kosong lu sering gitu tadi gua liat lu ada beberapa kali kayak lagi ngobrol terus mata lu ke ke aspal tadi tuh tadi tuh ngeliatin apa tadi lu tuh iya itu gua liat aspal ini dikorupsi ga nih? anjing anjing sayang soalnya udah banyak duitnya kan negara kita jadi begini gitu tiba-tiba politik lu tau kena santet dari mana li? gua ketombean bro tiba-tiba hee? kawan gini kawan ya kalo ketombean tuh kan kita tidak bersampo abis panas-panasan apa atau samponya gak cocok gitu loh tidak mungkin sound shield itu ada ada zat eee santetnya tuh itu ada sun shield kan santet kan ada apa kenapa apa yang lu rasakan coba dong cerita dong bener-bener-bener eee ini kenapa sih orang dia ini bingung nih mengeluarin kata-kata apa ya kalau aktor tuh gitu kok ada baso-baso disini ya? kagak itu roti oh ini baso malam? bukan ah ini baso bukan roti kan bener roti 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 gulir ini makanan santet ini nah ini ini nah santet eh lu gak percaya tanya sadik sadik dia berdiri jam berapa terus sadik disitu sadik? jam 12 selalu nah itu salah satu terius gua gak bohong gua tapi bukan karena santet mungkin ada rada-rada gua udah longgar lah kalo lu agak-agak alditire juga dia nih lu nyembut-nyembut sama dia dia tuh bisa search langsung dapet loh udah orang siapa hari di postingan gua juga ada kapan lu mulai merasakan ada hal-hal aneh di diri lu? 2019 gua setelah warkop setelah warkop? iya setelah warkop nah efek-efek yang lu rasakan apa emang? apa ya? vertigo tuh pertama pusing pusing sama dunia muter anjir pun muter-muter begitu anjir pun muter-muter begitu muter dunianya gua muter obatnya namanya mertigo bro ada sumpah bapak gua juga oh engga itu kan tapi penyakit ga ini ilustrasi ilustrasi oh anjir ilustrasinya kayak gitu bukan penyakit kena vertigo ga? terus terus ilustrasinya gua ini makanya yang ngomong santet itu ilustrasi juga biar cepet aja soalnya gua juga gak tau ini penyakit apaan iya 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 nah juga santet kan aneh-aneh dokter juga pasti gak tau ini penyakit apa iya banyak-banyak santet tuh banyak ciri khasnya gitu nih bot Uhh bagus juga santet itu iya 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 tapi dokter juga gak tau dokter juga gak tau dokter juga gak tau nih cewec mana ini ni dia mau ngambil rumah kali oh ngambil rumah silahkan masuk Mas Aliado bro Yang Air ga? Boleh 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 Ntar lu Rip, orang lagi ngomongin santet nih Rip Kasian nih dia nih Kenapa ada orang bisa mengirimkan sesuatu kak lu ya Lu pernah bikin salah apa gitu Oh kalo orang nyantet itu ga ngitung dari salah, yang penting duit Beneran? Serius? Orang ga penting masalah baik atau bener Udah pasti kalo udah masuk ke dunia kayak gini, duit Santet keluar apa mas Aliado? Keluar duit Keluar ketombe yang tadi Ketombe itu bener? Ketombean, pusing gitu Ketombean, pusing dan gua ga bisa ngerasain Gua punya otak sekarang Nah kalo misalnya di OCD ini namanya Touch Broad Sebenernya ada teorinya, disebutnya itu Touch Broadcasting Apa itu artinya? Lo faham kan kalo Broadcast apa-apa? Ya udah, itu kayak isi kepala lu ter-Broadcast kemana-mana Anjir Ya itu Itu disebut Touch Broadcast, itu ada di OCD juga ada Sangat tidak nyaman dong itu ya Tapi ya sampe sekarang sih, masih Datengnya kapan aja tuh? Setiap hari, setiap waktu Sampai sekarang Itu kan kayak nempel Setiap saat Sampai sekarang juga ga ada Apa hal-hal random apa yang kamu lakukan ketika itu? Berjaji Ga ada random Ini orang malah pengen gua tolongin Ini orang tua, dia umur 42 Udah punya anak banci tapi Anjir Sampai begitu ya Iya Dan ini organisasi gede juga Padahal lu semua gua yakin pernah lewat juga Dan lu tau orang-orang itu juga Oh iya? Asti Malah orang-orang yang lu hormatin Dia udah banyak cerita nih sama Sadik nih Pasti nih Iya kan? Gua tadi temen-temen gua Gua yang telat datang tadi ya Karena Gua tadi Ada ke Daan Mogot dulu Dia udah dateng duluan Ngobrol panjang sama Sadik Udah podcast duluan Gua Udah podcast duluan Sejam ada tadi kali ya Nyebutin nama lagi tadi Nyebutin nama Beneran gua nyebutin nama siapa aja Gua kasih tunjuk videonya Beneran soalnya Ada buktinya semua Cuman makanya gak gua sebar Orang besar juga berarti? Orang besar juga berarti? Orang gede makanya gua udahlah Karena kan image gua juga Apalagi ada yang bilang Udah Alianda itu kan acting Lu faham gak? Yang aktor-aktor juga kadang suka Mengganggukan mental mereka sendiri Katanya kan Iya iya Yang pura-pura kena gangguan mental Padahal gak ada apa-apa sebenernya Itu disebutnya lucu lagi Maling ngering Beneran Beneran tau yang paling ngering gue Nah karena hal-hal kayak gitu Nah gua juga disanggut bautin Apalagi gua juga Karena gua public figure kan Iya iya Jadi udah pasti ini orang yaudahlah Public figure apa sih cara bikin dia naik nama Nah sedangkan gua tuh ngomong di sosial media Jadi gua pernah nyebarin Kalo gua tuh kenal OCD Itu semata-mata bukan untuk minta kasih dikasihanin Gua tuh sebenernya pengen bilang Karena kan lu punya penonton Gua punya penonton Kita pasti kan informasiin Lu ini kenapa gak bikin-bikin konten Kan pasti gitu dong Lu kalo sebelum gak bikin konten Pasti kan semua pasti nanya Ini kenapa yang lu gak bikin konten ya Ya pasti kan ada alasan So lu akan klarifikasi itu Nah gua bikin klarifikasi di akun gua Kalo gua sebenernya kenal OCD gitu Iya Nah abis itu Beritanya dimana-mana tuh Nah abis itu udah deh Nah itu pula gua diundang tuh Sama Mas Deddy Sama si Oh iya iya Diundang semua itu Udah pada nelfon semua Banyak dari TV juga beneran Di Om Deddy lu dateng gak? Gak, gak jadi dateng Gak bisa Kenapa? Ehh Males terlalu dalam pertanyaan Karena salah satu orang yang gak percaya Soal yang gua sakit itu Waktu itu pernah ngobrol sama dia Jadi ya udahlah Gua juga gak mau ngomong perpanjang Karena ini masalah gua bukan Ya udahlah Emang gua punya masalah Kenapa dipodcastin Emang ini lagi sakit Ya udah Bukan orang sakit jangan dipodcastin Ya disembuhin Gitu Iya 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 Ya sekarang yang harus kita cari tau apa Caranya nyari obatnya Solusinya Solusinya Ini kenapa jawabannya apa Kan santet Gak ada jawabannya Semoga Tapi bisa sembuh gak sih? Bisa gue yakin bisa Lu yakin bisa ya Sama-sama temen kita Berdoa temen-temen Semoga Salah satu orang Minang ini Bisa Cepat sembuh ya Amin Bapak ibu Minang ya Ibu Minang Bapak mana? Bapak Padang Bapak Arab 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 Sekarang kita ada Arif Alfiansa yang akan membawakan info-info Baiklah info-info-info Dar 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 Info pertama dari Mas Ali Ando adalah Ali Ando pernah di download sebagai artis tertampan Bener gak? Bener gak itu? Bukan kan mereka yang ngaku itu Gue gak tau Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Tahun waktu GGS Tahun awal awal Umur berapa itu lu? 17 18 18 tahun Wih Umur 18 tahun lu dinobatkan sebagai aktor terganteng Lu sombong gak waktu itu? Sedikit Iya iya Gak lah Gak ada Gak naik sedikit gak? Gak ada Karena gue juga suka Karena gue juga punya mengidolakan aktor di Indonesia yang ganteng juga Siapa? Dua orang deh Ali Ando Sama Muhammad Ali Karena gue mengidolakan juga Ada dua lah pokoknya Iya 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 Ada lah Itu bener ya? Iya Oke Info kedua Info kedua ini Ali Ando pernah dikabarkan meninggal Anjir Emang iya? Iya di berita-berita ada Itu didoain itu gue Iya emang gak ada berita lu meninggal Kenapa ya kalau ada- Itu Ali Ando anak bayi Beda ya Jadi gini 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 Jadi gini 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 Jadi di kampung-kampung itu ada nama kampung Ali Ando Desanya di namanya Ali Ando Zaman gue GGS tuh Iya Dimana itu? Daerah mana? Ga tau daerah mana? Kayaknya udah ditutup juga itu desa Anjir keren banget ya Dampak GGS ya Anjir dampak GGS Desa Ali Ando Eh mau yang seru lagi ga? Apa? Ada orang ngaku Ada ngaku Dia dari Orang apa Time Traveler ngaku ke gue Oh iya? Seru tuh Dia ngaku-ngaku soal presiden gitu-gitu Emang ada begitu? Itu gue disamperin sama anak cewe berkerudung Ga tau Apa aja katanya? Waktu kedepannya mau ngapain aja? Engga ga tau Dia nunjuk-nunjuk doang ke gue Entah nunjuk apa gue ga ngerti Itu waktu di lokasi syuting? Engga di panggung Engga di panggung Engga gue di panggung Di panggung Mana gitu ya? Di panggung Karena lu kan off air gue juga banyak lah itu Iya 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 Kayaknya waktu konser ramai anak Bukan juga Lupa lah dimana itu Dia nunjuk-nunjuk gitu Oh di Gen FM Oh Di Gen FM Dia nunjuk-nunjuk gitu Tapi abis itu lu tanya? Engga Dia nunjuk doang Terus gue bilang apa yang nunjuk-nunjuk Tapi gue pernah liat di isi komen gue itu Dia tuh pernah ngomong Sebenernya gue juga ga mau ngungkapin ini kenapa Tapi dia ngaku-ngaku time traveler lah Seru tuh Seru tuh Cewe tapi Anjir dia Siapa tau dia dari masa depan bro Balik lagi kesini nonton oleh Ando Engga ada juga waktu isu dulu Lu mau tau isu lagi ga? Apa? Katanya kan ada naik Ini pembicaraan 2013 Tapi gue ga tau ini dari mana 2014 itu kan ada satu aktor di Indonesia yang naik katanya Belakangnya oh Itu 2013 Lu emang naik di 2013? 14 14 Manjir Iya itu serem banget ini Dan orang itu yang berpudung yang mengasal Bukan ada lagi Kalau 2024 katanya naik juga O bro Hahahaha Haliando kan Haliando juga Haliando 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 pernah putus sekolah Haliando Haliando Nah selain dari bahan lo-olokan ternyata juga keluar dari sekolah emang mau senangnya doang Nah itu tuh yang bahaya menurut gue Gue juga sekolah juga uring-uringan temen-temen walaupun gue tamat SMA dengan terpaksa waktu itu Tapi orang-orang film mau promo disini aja Susah lah temen-temen kita berhenti sekolah tapi mencapai cita-cita Waduh berdarah-darah sekali temen-temen Luar biasa Terus akhirnya tapi lo gak mau lanjut kuliah? Mau sebenernya gue lanjut kuliah, bingung tapi gue mau mau Kalo disuruh kuliah lo mau ngambil jurusan apa? Ini perfilman lagi tadinya ya Gapain aku buntur? Engga 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 udah jangan lah, jangan ntar bocor Apa-apa sadi? Gue mau ngambil Ali Gizi Ali Gizi? Anjir? Gokil, cocok dengan muka, lu cocok, muka gue nih Gue bisa makan enak mulu maksudnya Kenapa lo pengen jadi Ali Gizi? Karena gue bisa makan enak terus terus ya Barim bro Apa hubungannya sama Ali Gizi? Gue tuh pengen banget bikin tai itu jadi ada warnanya gitu Engga ada warnanya? Tapi monoton bro, coklat mulu anjir Puning, hitam Engga engga, sekarang gue tanya satu deh Lu pengen warna tai itu warna apa? Coba ngejinga gitu Terus gue pengen tai nya tuh kalo keluar enak gitu Engga negatif gitu banget Ini kayaknya santetnya lagi bekerja temen-temen Tapi, lagi ada pengaruh ke santet ya ini ya? Ini sebenernya pengaruh santet juga itu ya? Iya iya Ya tapi semoga lah itu tercapai dan dia pengen pengajar itu Tapi akhirnya gue masuk coba ke perfilman Film ya, pengen lebih ke film Coba ke film Kenapa tidak musik? Gue liat tadi selera musik lu luar biasa Drem Theater Apa lagi? Led Zeppelin Led Zeppelin Anjir Apalagi Sampai tau dia loh Dapurnya Noah kalo beli alat tahun 2002 Analog itu Iya kan? Karena kan dibocorin di Youtube ya dia Heee Tapi gue paham soal analognya Makanya gue tau Lu kan les musik juga dulu Les musik Sama gue dulu tuh alat I.O Dulu gue tau kok 2010 Berapa umur lu baru itu? 2010? 14 tahun, 13 ya 15, 16 Tuang anterin efek orang Oh iya bener itu Efek gitar nih Misalnya gitarisnya yang mau main panggung Itu gue yang bawain Gitu 2019 Kenapa? Kenapa bisa sampe jatuh dulu? Nyer kerja Gak nyari duit Anjir lu dari kecil Anjir lu dari kecil Nyokop bilang apa? Nyokop bilang apa? Ya seneng dong Seneng seneng Setidaknya gue Gue tuh bego bro Tapi gak ada keinginan buat lanjut musik lagi lu Gue bego bro Kenapa bego anjir? Nyokop gue seneng kalo gue dapet duit Aduh Karena orang bego susah katanya dapet duit Akhirnya itu dapet duit Akhirnya pembuktian itu dapet duit Anjir bahasanya nih Wah coping Orang bego susah dapet duit Jadi pas gua kerja gua dapet duit Kok gue seneng Berarti lu pintar bing Akhirnya Akhirnya Guap pintar cuma gak ada akademis iya 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 itu bukan rahasi umum di sekolah gua makanya sebenernya antara ini konspirasinya Ali yang udah dikeluarin dari sekolah karena bego atau emang dia keluar dari sekolah ini gua bego bro sama bro gua juga begitu coba jujur name lu berapa berarti ga lo? name gua pokoknya gua bisanya masuk SMA swasta kurang bego apalagi iya sama sama kita tapi SD gua maksudnya SD terbaik lah se-Sumatra Barat disaat itu dan gua masuknya cuma di swasta emang tolok emang udah gabisa gua akar pangkat 3 kali ini muntah gua aduh apa itu gak diajarin itu akar-akaran juga iya kan? ada lagi info? info berikutnya Aliando ini kenapa seru nih? dorong dorong nah jangan dorong dong eh ini emang start anjir emang start anjir anjir itu apa dia anjir lu belum berani angkut begini anjir mas abu santet mulai ke angkut lu wah iya ya anjir ini baru diservis loh iya mati lagi santet udah lu mah dicocok login bisa anjir lambunya matiin dulu ini kipas kali ya ga ngaru kipas anjir ga ngaru anjir yes santet pergi santet pergi santet pergi santet pergi po 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 info rave info berikutnya instagram aliado di private karena diganggu orang india nah gua tadi ga sampe kesitu ya anjir hahaha polos banget si anjir hahaha niputnya begitu nah terbuka dari mulut dia sih tapi bukan dari mulut lu hahaha hahaha padahal ga kan padahal bukan dari orang india kan lu kan kan gua takut dihack bro hahaha hahaha aduh anjir orang india itiknya kan jago-jago ya hahaha iya padahal juga walaupun gua private juga pasti bisa dibobol juga hahaha iya 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 gua masalah itu doang orang india tuh jago semua windows-windows dari dia juga hahaha kenapa lu ada masalah dengan orang india ya aneh banget ya hahaha eh lu gatau emang akun-akun artis eh lu gatau kan gatau gua belum kan ngomong hahaha akun-akun artis yang scooter tapi yes mereka itu dihack tapi ini udah banyak kayaknya ini gua bongkar aja disini jadi gua bongkar disini eh gua bongkar jadi akun-akun artis ini mereka dihack abis itu disuruh ikut ilminati wah anjir beneran beneran gabungan konspirasi-konspirasi doang itu iya itu banyak akhirnya dipake dagang tapi kan jadi agak gimana juga ya oh berarti lu ada ketakutan begitu juga iya kesana arah-ara sana artis besar juga kayak gitu-gitu oh brand wash-brand wash juga ini anjing iya brand wash juga perangasi military juga wah kok gua gak ada begitu kayaknya ah jadi ngolol ini gak usah nih belum artis berarti kalo artis gede gak gak mau deh gak berani soalnya mungkin gampang kenanya oh makanya makanya yang skuter-skuter korban-korbannya dia mau ngadu ke siapnya iya bukan siapa-siapa itu juga wah anjing-anjing-anjing gak naik wah iya bener nih mobil ada apa-apa nih oh santet kita kena santet mesin mesin bisa disantet ini ada lagi fakta ini berikutnya aliando pernah dikira jadi kurir nganter paket kapan itu anjing lagi reading gua terus lagi reading gua tuh kena hukuman karena gua telat telat dateng karena gua ketiduran apa gua lupa itu yaa karena gua dihukum harus bayarin makanan gitu buat temen-temen artis lainnya gua bawa lah lu gak ngelawan gitu lu gak tau gua anjing nyuruh-nyuruh gua yaa enggak lah gua tuh masih casting bro sampe sekarang masih casting yaa masih masih warcop warcop itu casting ada gak film lu casting gak gak dapet oh dulu sekarang udah dapet terus tapi sekarang gua rasa yang warcop itu bisa gagal gua karena sayangannya lumayan bagus-bagus iya ya kenapa elu ya gitu maksudnya lu ganteng banget kalo donok itu kan eh sorry ya maksudnya gua enggak dari paras iya terus 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 dari paras kan kaya-kaya gua lah cocok apa itu maksudnya masa donok iya donok tuh lu lebih cocok gua dimana lu kan masa donok iya iya sama orang yang mirip-mirip donok itu faham gak lu yang ditegor sama omindro kemarin omindro ngobrol lagi sama gua itu di podcast ajir terus kata ya pak iya caranya aja tidak baik tidak minta izin kata dia semoga tiga orang itu sekarang yaa menangis yang disebutnya copyright namanya gak bisa copyright gak boleh iya betul ntar dulu ntar dulu ntar dulu mas Adona belum selesai nih casting nih tapi emang ternyata pas di film mirip loh bro itu gigi apa segala macem oh kalo itu dibikin gitu dibikin ya dibikin langsung dari valkon itu anjir jadi cocok gitu tau cocok tau anjir kenapa ada apa santai lu bekerja lagi kerja lagi nih beda beda iya makanya kita lagi begini bro indigo lagi railin ini nah ini ini ada info lagi info lagi info ini adalah aliando di indigo film horor pertama ya sudah dibahas sudah ya terima kasih ya terima kasih ya arim ya gila buat bridging ini film deh apa apa bridging itu iya film film pertama gua dan film yang gua banyak nginep di lokasi ini film ini nginep di lokasi terus gua kenapa mendalami peran mendalami peran pertama sama biar masuk ceritanya sinopsis nih gua pengen tau deh sinopsis nih sebenernya ini cerita keluarga lu anak berapa sih gua anak pertama oh lu punya adek iya pas nih film sama lu anak pertama ceritanya ini cerita anak pertama yang ngelindungin adek adeknya ini tentang ini jadi si kakaknya ini juga gak tau kalo dia indigo nah dia ngelampetin adek adeknya dengan kemampuan yang udah ditutup selama ini kakaknya adalah awal dari indigo itu wah serius ini ya bagus ya deh indigo nah itu sama teman opo yang main iya dan diundang juga indigo langsung lu kalo lu seorang indigo nih pernah melihat langsung? pernah melihat langsung apa gua gak 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 gua gak bisa ngecatan terus lu merasakan atau apa? karena gua setan anjir mainnya liando tolong diperiksa dah anaknya nih hahaha beneran ketempelan beneran ketempelan beneran ketempelan kayaknya ini kenyanyan ketempelan stiker rancit hahaha gimana? lu merasakan apa kalo lu kan indigo nih iya enggak gua gak indigo oh ceritanya di film gua gak indigo di film gua gak indigo oh di film lu gak indigo gua indigo gak indigo di film sebagai suaminya suaminya dari si Amanda Manoko tapi ini ya gak indigo gak indigo gak anjeng hahaha jadi pengen tau banget masalah india nih hahaha enggak aja nanti indigo kan india goblok hahaha gak 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 jangan jangan disensor jangan disensor dia sadika 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 ya dia dia India Padang biarkan kita tekan hahaha tuh lu liat di situ kan terus tuh gue udah bilang degor degor sooo hahaha 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 oke indigo tayang kapan tanggal 19 tanggal 19 oke siap tanggal 19 di seluruh bioskop indonesia indonesia pastinya nonton tuh yo hai itu cerita tentang anak pertama juga ngelindungin adek-adenya bagus dia sedih sini semuanya tim piatu oh seru nih seru ada sedihnya juga wah sedih banget nanti ada yang dikorbanin di film ini siapa yang dikorbankan jangan lupa nonton 12 Oktober tapi karena gue belum nonton semoga editingnya klimaks nih oh lu belum nonton juga belum oh lu ikut turun kadang kalo ngeliat editing editing enggak 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 boleh lu gak pernah ngasih masukan di film apa gitu mungkin dari pengadeganan pernah karena pas lagi casting gue ikut serta untuk ikut bantu casting karena kadang aktor-aktor baru itu kan masih gak tau apa itu katu itu masih gak tau match katu itu apa malah gue cuma ngasih tau maksudnya ini kesini kesini doang oke temen-temen Aliando terimakasih banyak hari ini kita bersama Aliando banyak membahas tentang diri dia dan juga film Indigo yang bakal tayang di 12 Oktober temen-temen saksikan jangan lupa kapan lagi kita lihat eh 19 ya 19 Oktober temen-temen kapan lagi kita lihat ini film pertama horror horror dari semoga bagus ya semoga bagus gue gak tau juga biasa main drama ya sampai bertemu lagi temen-temen Tua Kreasi jangan lupa subscribe like dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kejar 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 setoranmu kejar lakukan dengan bahagia penuh tawa semoga telahmu mendapatkan ketua terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.